Pemerintah Desa Pengawinan Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, memberikan pelatihan pengelolaan Bank Sampah Digital kepada ibu-ibu TPPKK. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi warga dari pemanfaatan sampah ini, turut menggandeng CEO Bank Sampah Digital Serang Raya. Selain itu, pelatihan ini menjadikan warga desa pengawinan dapat memanfaatkan sampah dengan baik, serta mengatasi permasalahan sampah rumah tangga di lingkungan masing-masing. Kepala Desa Pengawinan Mas'ud mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan pelatihan kepada ibu-ibu TPPKK terkait pengelolaan Bank Sampah secara digital, agar masyarakat dapat memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga menjadi lebih bermanfaat. Ia juga menjelaskan, hingga saat ini, warga di desanya masih terbilang rendah dalam kesadaran membuang sampah. Melalui pelatihan ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan semakin berkurang. Dan mudah-mudahan masyarakat kami ini bisa ada kesadaran lah, bisa kesadaran, bisa menjadari bahwa, oh beginilah, bahwa sesudah dengan adanya ketemuan dengan program ini, bisa dimanfaatkan untuk bermanfaat bagi desa dan untuk bermanfaat bagi pribadi masing-masing. Sementara itu, CEO Bank Sampah Digital Serang Raya, Destia Kapitrisari mengatakan, dengan digelarnya pelatihan pengelolaan sampah ini, masyarakat dapat memilah dan memilih sampah dengan baik, sehingga sampah-sampah dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi validasi menjadi sebuah karakter. Dan kegiatan kali ini saya pikir ini hal yang baik untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa menyadari bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu dan tidak lagi diserahkan begitu saja kepada para pihak tanpa terpilah. Jadi harapannya dari kegiatan ini, masyarakat khususnya di desa Pangawinan, di Kecamatan Bandung, bisa mulai memilah sampahnya dari rumah, dan kemudian dilakukan secara kolektif bersama-sama sehingga bisa terbentuk bang sampah di desa Pangawinan ini. Ditambahkan desti, di Kabupaten Serang baru ada 45 titik unit bank sampah digital yang terbentuk. Kedepan, pihaknya berharap bank sampah digital di Kabupaten Serang semakin bertambah, serta dapat mengurangi persoalan sampah. Rike Pratama, Jurnalis Baten TV dari Serang, memberitakan.